Intro Salam sejahtera semua, hari ini kita akan sambung kita punya pelajaran dalam bahagian kedua bagi fungsi trigonometri di mana kalau yang bagian pertama kita cuba menggunakan rumus sudut majmuk untuk bagian kedua ini kita akan cuba untuk menerbitkan rumus sudut berganda ok, jadi ini telah diberikan pada awalnya yang ini satu, dua dan tiga ini rumus yang tolak itu tidak akan digunakan dalam benda ini ok, kita lihat ini yang ketiga ini jika diberi sin A plus B adalah sama dengan sin A cos B dan cos tambah dengan cos A sin B kalau kita gantikan B itu dengan A maka dia akan menjadi sin A plus A bersama dengan sin A cos A cos A tambah cos A sin A yang mana jika kita boleh kerana dia dua kali ini maka kita boleh katakanlah dua sin A cos A ini yang pertama untuk rumus sudut berganda ok, seterusnya untuk yang kedua ini untuk yang kedua ini cos A plus B untuk rumus sudut majmuk kalau cos A plus B adalah bersama dengan cos A cos B tolak dengan sin A dan berganda dengan sin B kalau itu kalau kita gantikan B itu dengan A maka dia menjadi cos A plus A bersama dengan cos A cos A tolak sin A sin A yang mana kita boleh ringkas kena menjadi cos 2 A bersama dengan cos 2 A cos A tolak sin 2 A tapi ingat memandangkan kita juga ada identity di mana cos cos 2 A plus sin 2 A bersama dengan 1 maka itu kita boleh gantikan bentuk yang ini ke dalam ini maka jadilah yang belah dan kalau kita gunakan pula cos 2 A gantikannya maka kita ke dalam cos 2 A ini kita akan dapat satu lagi sudut berganda yaitu yang begini jadi maksudnya untuk cos 2 A ini dia ada tiga jenis sebutan dia yang satu, dua, dan tiga ini jangan risau dia akan diberikan di dalam peperiksaan sekiranya ada keperluan untuk menjawab soalan ini oke, seterusnya untuk tan yang ketiga yang ini yang ini oke, kita tengok yang ketiga jika diberi tan A plus B adalah bersama dengan tan A plus tan B satu membagikan dengan satu tolak tan A tan B apa yang berlaku ialah jika kita gantikan B dengan A maka dia akan dapat tan A tambah A dimana tan A tambah tan A dibagi dengan satu tolak tan A darab dengan tan A dan ini kita akan dapat sebagai akhir jawapan kita ini kita akan gunakan di dalam kita punya apa itu apa juga soalan yang kita mau selesaikan kita akan berkenan dengan rumus sudut berganda maka kita akan gunakan rumus-rumus yang telah diterbitkan ini oke kita lihat soalan nombor yang contoh 24 ini boleh dapati di muka surat MS 2 1 9 goodx oke disini cari nilai bagi setiap ungkapan yang berikut menggunakan rumus sudut berganda seterusnya tentu sahkan jawapan yang diperolehi dengan menggunakan calculator of course kalau kamu terus dapat ini eh kalau kamu terus kira dengan calculator kamu akan dapat lah tapi dia tidak mau macam itu dia mau kamu cari nilai bagi setiap ungkapan yang berikut dengan menggunakan rumus sudut berganda oke yang pertama disini kita lihat 2 sin 15 cos 15 kita nampak dia adalah sudut yang berganda kalau kita lihat yang ini bentuknya ataupun patternnya samalah dengan yang sini sin 2e 2 sin e cos e oleh itu kita boleh tulis oke yang untuk e e daripada 2 sin 15 cos 15 kita boleh tukar dia menjadi ke sini sin 2 kali itu 15 dan kita akan dapat sin 30 sin 30 bersama dengan dengan kita kita belajar kita belajar juga sudut khusus sebelum ini adalah bersama dengan 1 per 2 kita boleh guna calculator untuk melihat betulkah dia tidak kita ambil ini sign tekan sign tekan 30 tekan 30 kurungan bersama dengan setengah jadi betul lah tuh dia telah menentuskan yang ini oke kita letak balik ke tepi oke untuk B kita akan diberi cos cos 2 kuasa 2 22 per 5 tolak sin kuasa 2 22 poin 5 kita lihat dia berganda disini jadi kita lihat dimanakah formula yang boleh digunakan untuk menyelesaikan soalan ini kita lihat disini maka kita dapati bahwa yang ini adalah lebih kurang pattern oleh itu yang kita buat seterusnya ialah bersamaan dengan cos 2 22 poin 5 yang mana dia akan menjadi cos 45 jadi untuk cos 45 ini dia akan dapat sebagai kalau kita lihat pada sudut matchbook dia akan sama dengan punca kuasa 2 per 2 kita lihat ya untuk sudut yang ano betul kita guna calculator kita clear cos 45 tutup kurungan kita akan dapat ya itu jawapan dia jadi kita menutup sahkan jawapan itu dengan menggunakan calculator yang terakhir untuk C kita ada begini 2 tan 75 1 tolak tan kuasa 2 75 so ini 2 tan 75 dibahagikan dengan 1 tolak tan kuasa 2 75 dia adalah sebenarnya bersamaan dengan kita tengok balik formula itu untuk tan tan sama dengan nila sama bentuk pattern oleh itu kita boleh ambil itu dan kita buat bersamaan tan 275 oke untuk 2 kali 75 kita akan dapat sebagai tan 150 oke jadi untuk tan 150 ini kalau kita gunakan calculator 6 calculator oke tan ini kasih klik dulu tan 150 oke tengok dan bersama dengan kita akan dapat begini oke negatif punca kuasa 3 per 3 oke ataupun kita adalah yang ini negatif punca kuasa 3 per 3 kita darapkan dengan 1 yaitu punca kuasa 3 dengan punca kuasa 3 oke kita darap dengan punca kuasa 3 ini akan dapat sebagai negatif 3 per 3 darap punca kuasa 3 untuk ini kita akan bagi dengan setiapnya bagi dengan 1 bagi 3 jadikan 1 so contohnya macam 3 bagi 3 di atas bagi dengan 3 di bawah pun 3 per punca kuasa 3 ini dibagi dengan 3 so kita akan dapat yang ini sebagai negatif 1 per punca kuasa 3 so itulah jawabannya oke seterusnya contoh 25 ini boleh didapati pada muka surat MS 2 1 9 oke disini diminta untuk buktikan setiap identiti yang berikut bermakna kalau ada perkataan buktikan maksudnya salah satu ini mesti menyamai yang satu lagi oke jadi disini kita biasanya untuk identiti kita mencari yang lebih kompleks untuk disamakan dengan paling ringkas yang yang ini walaupun nampak panjang sebenarnya dia bukanlah kompleks oke kita ini lebih kompleks begitu untuk E kita buat begini 1 per 2 sec E cosec sama sama dengan cosec 2 E kenapa ini lebih kompleks sebenarnya juga satu lagi sebab dia adalah rumus berganda kalau ini ada rumus yang yang salah satu ini berganda jadi kita menggunakan cosec kita tahu bahwa adalah 1 per sine 2 E ini sebab cosec theta kita tahu bahwa 1 per huruf yang ketiga sine theta ini kita belum belajar lagi awal jadi disini 1 sine 2 E dia akan jadi 2 sine E cos E yang mana yang ini akan menjadi 1 per 2 1 per sin disini 1 per sine E tutup 1 per cos E ok disini ok yang mana dia adalah sama dengan 1 per 2 sec E 1 per cos ini sec lah ok dan cosec E jadi dia sudah terbukti yang ini sama dengan yang ini ok untuk yang kedua B B diberi cos 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 theta tolak sine theta adalah bersama dengan cos 2 theta dibahagikan dengan cos theta ditambah dengan sine theta ok disini antara 2 ini adalah lebih kompleks sebab dia adalah sudut berganda jadi untuk cos 2 theta ini kita boleh tukar menggunakan sudut berganda ini semua dia ada 3 pilihan jadi katakanlah kita pilih kita disini kita pilih sebenarnya mana-mana pun boleh tapi yang kita pilih yang inilah yang pertama jadi cos 2 A menjadi cos 2 theta ditambah dengan sine 2 theta ok lepas itu dia dibahagikan dengan cos theta ditambah dengan sine theta ok belum lagi sama jadi seterusnya kita menggunakan konsep yang kita pelajari dulu yaitu darapkan dengan ini untuk dengan konjugat masih ingat konjugat ok untuk konjugat ini dia adalah sama yang dengan yang pembawa ini tapi dia punya tanda yang berbeza dengan ini jadi kita darapkan dengan konjugat jadi cos theta tolak sin theta dibahagikan dengan cos theta tolak sin theta apapun ini sebenarnya adalah satu lah jadi ini semua darapkan satu cuma konjugat disini jadi setelah didarapkan kita akan dapat sebagai cos 2 theta tolak sin 2 theta ok ok ada kesilapan disini ada kesilapan jadi ini bukan cos tolak cos dia adalah tolak jadi ini adalah silap sedikit kita pembetulkan ini sepertinya tolak ok disini lepas itu apa yang berlaku seterusnya bila sudah begitu maka yang sini sudah dan disini dia jadi cos theta tolak sin theta masih lagi tetapi di bawah bila dikonjugat dia akan menjadi cos theta ada kuasa 2 sini dia akan tolak sin cos 2 theta masih ingat konjugat dia begini sejak katakan 1 per sorry ok e tambah b tambah so didapkan dengan e tolak b per dengan e tolak b ini adalah konjugat untuk yang inilah so apa yang berlaku di atas dia jadi e tolak b disini dia akan jadi e kuasa 2 tolak b kuasa 2 begitu jadi konsep yang sama kita gunakan disini juga so sudah kita dapat ini maka kita boleh seterusnya kita nampak ini bolehlah di cancel kan ini di cancel maka dia akan tinggal sebagai cos theta tolak sin theta jadi itu itulah pelajaran kita untuk hari ini sebelum itu rumus lain juga yang melibatkan sudut berganda boleh terbitkan secara aruhan aruhan ini maksudnya pattern yang samalah contohnya jika cos 2a maka cos 4a pun boleh 6a pun boleh setengah pun boleh dalam begini ini ini adalah sudut separuh sama juga boleh diterbitkan daripada sudut majemuk itu oke sudut majemuk dan sudut berganda itulah oke jadi untuk latihan hari ini tinggal muka surat seterusnya latihan formatif 6.5 ini boleh didapati di muka surat 2 2 1 oke diberi tan sama dengan t bagi ini kalau jumpa yang begini kena buat yang begini dulu dimana dia punya sukuan bagi sudut ini berada ini adalah hina kena buat dulu yang ini baru cari dia punya menggunakan teorem patogras baru cuba selesaikan yang ini dengan menggunakan pemula untuk sudut berganda begitu juga yang ini yang ini straight forward biar terus pembuktian buktikan yang kiri sama dengan kanan ataupun sebaliknya jadi sekian dan terima kasih